Intro Perayaan Lebaran Topat tahun ini nampaknya akan menjadi sebuah catatan sejarah untuk pertama kalinya sejumlah titik objek wisata pantai dan makam keramat di Kota Mataram Sopi Pengunjung. Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan tim gugus penanganan COVID-19 Kota Mataram yang memutuskan untuk menutup tempat wisata serta memperlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah kawasan dan juga akses menuju tempat wisata. Memasuki hari kedua pasca Perayaan Lebaran Topat, penyekatan dan rekayasa lalu lintas di sejumlah kawasan di Mataram dan akses menuju objek wisata masih diberlakukan. Pantauan Lombok TV salah satu kawasan yang diberlakukan rekayasa lalu lintas yakni akses Jalan Saleh Sungkar Ampenan. Tepatnya di wilayah perbatasan Kota Mataram dan Kecamatan Batu Layar Lombok Barat. Para pengedara yang datang dari arah Batu Layar menuju Mataram tidak bisa melintas di jalan ini. Mereka yang hendak ke Mataram harusnya dialihkan ke arah desa Sesele menuju Jalan Dr. Sutomo Rembige. Selain melakukan penyekatan wilayah dan rekayasa lalu lintas, seluruh titik objek wisata pantai dan makam keramat di Mataram juga masih ditutup dan dijaga oleh aparat gabungan. Penutupan objek wisata ini menjadikan perayaan lebaran tahun ini berbeda dengan perayaan tahun sebelumnya. Dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah perayaan lebaran topat, objek wisata yang biasa dikunjungi masyarakat untuk merayakan lebaran topat sepi dan lengang. Lurah Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan, Hasbullah menerangkan penutupan objek wisata pantai Ampenan saat perayaan lebaran topat sudah mereka sosialisasikan sejak jauh-jauh hari. Penutupan objek wisata ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berkunjung dan berlebaran topat di tempat ini karena dikhawatirkan bisa menjadi wadah penyebaran COVID-19. Hasbullah mengatakan untuk memastikan tidak ada warga yang merayakan lebaran topat di tempat ini, penjagaan pun diperketat. Aparat gabungan disiagakan sejak dua hari sebelum lebaran topat. Selanjutnya penjagaan aparat gabungan di pantai Ampenan ini akan terus berlangsung hingga esok hari. Dari seminggu lalu kita sudah jaduh, jadi masih ada yang mengerti. Tidak dia ingin disini, cuman yang datang cuman pemancing saja. Cuman tiga orang, dua orang. Kalau pengunjung sudah tidak ada, sepi dia. Terus kalau untuk penjagaan ini saya katakan? Sampai besok. BWSD ya? Karena kan kalau sudah empat hari itu sudah dingin suasananya, sehingga masyarakat tidak akan berpergian untuk rekreasi lagi.